salam pasaduran buat teman-teman semuanya mungkin banyak dari teman-teman semuanya yang mencari-cari, yang menggali-gali tentang tirakat di saat hari kelahiran atau waktu kelahiran juga banyak yang bertanya ke saya tentang niat puasanya atau apa yang harus kita lakukan di saat hari kelahiran kita nah disini saya ingin bagikan kepada teman-teman tirakat apa yang harus dilakukan di saat hari kelahiran dan itu nanti ada efek perubahan pada diri kita yang pertama pada umumnya orang di saat hari kelahirannya sudah mayoritas semua orang tahu yaitu disuruh puasa tetapi sebelum puasa tepat jam 12 malam menjelang hari kelahiran jenengan disitu panjenengan lebih baik melakukan mandi besar bisa mandi dengan air saja bisa ditambahkan dengan bekas rendaman beras juga bisa ditambahkan dengan bunga taman atau tujuh rupa yang disitu diniati niat saya mandi besar membersihkan jiwa raga saya setelur papat limau pancer atau limau wujud jiri saya agar selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan dan alam semesta mandi bisa puasa puasanya kalau bisa 24 jam bisa dari jam 00 sampai jam 00 atau bisa jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi dan niatnya niat saya puasa wetkon mirakati jiwa raga saya kakemong ninimong yang selalu mendampingi melihara jiwa raga saya sejelur papat limau pancer saya si jabang bayi nama pancengengan demi Tuhan dan alam semesta itu juga bisa itu sampai melakukan puasa 24 jam itu bisa samban lakukan di hari kelahiran pancengengan tapi ada satu tirakat yang manfaatnya di atas tirakat itu di saat hari kelahiran pancengengan tirakat tersebut adalah di saat hari kelahiran kita kita berbagi sesuatu kepada yang lainnya seperti contoh kita berbagi makanan kepada yang lainnya jadi di saat hari kelahiran kita bikin kita masak kita bungkus setelah kita bungkus disitu kita bagikan kepada orang lain itu lebih terbaik daripada sekedar puasa karena puasa ini meningkatkan kesadaran diri kita tetapi di saat kita berbagi itu meningkatkan energi vibrasi kita dan yang ketiga tirakatnya kita melepaskan sesuatu yang hidup ke alam semesta bisa samban melepaskan burung bisa samban di sungai melepaskan ikan itu tirakat terbaik kalau pancengengan ingin memiliki energi dan vibrasi pada diri samban yang luar biasa sehingga apa yang samban kehendaki apa yang samban pikirkan apa yang samban impikan apa yang sampean hajatkan itu akan selalu mendapatkan dukungan dari alam semesta jadi kita tidak usah terlalu terlalu apa ya kegaipan yang sangat terlalu kita lakukan tirakat yang bagaimana tirakat itu bisa membangun diri kita dan juga bisa ada manfaatnya kepada orang lain dan juga alam semesta kuasa untuk diri sendiri memberi untuk orang lain melepaskan sesuatu yang hidup disitu kita berbagi kepada alam semesta ini nanti bisa sampean lakukan di saat hari kelahiran panjenengan dan disini saya doakan buat teman-teman semuanya yang sudah menonton sudah melihat video ini ataupun yang sudah melaksanakan apapun yang menjadi hajat dan tujuan panjenengan dikabulkan oleh Tuhan dan alam semesta yang sedang terpuruk segera bangun dari keterpurukannya yang banyak hutang segera bisa melunasi hutangnya yang usahanya lagi bangkrut bisa bangun bangkit lagi yang bisnisnya lagi redup bisa terang kembali yang belum punya rumah segera punya rumah yang belum punya momongan segera punya momongan yang belum punya juduh segera punya juduh dan semuanya dijauhkan dari marah bahaya untuk yang berkenan apabila video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lainnya setidak kita juga berbagi kepada yang lainnya dari saya matur suon apabila ada kurang lebihnya perkataan saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya disini hanya memotivasi atau membeli edukasi buat pancangan semuanya terima kasih dari kang tro salam cerdas salam rahayu sakum tumati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati